Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel kita, channel profesi planter tv channel ini membagi wasam perkebunan dan pertanian baik sahabat tani, sahabat planter jadi untuk kali ini kita akan melakukan penyemprotan ya dimana kita melakukan penyemprotan untuk tanaman jeruk yang mana berfungsi sebagai kalau kita bisa melihat tanaman jeruk biasanya seringkali terjadi istilahnya sepanjang cam terserang antraknos ya kan kemudian sekaligus kita akan seperti hanya penyakit-penyakit seperti hanya saya kasih contoh seperti ini ya ini biar saya putarkan seperti ini ya nah ini akan kita tangani bagaimana sih kita melakukan penyemprotan tersebut sahabat tani jadi dalam hal ini sahabat planter kita akan memakai salah satu daripada fungisida penanganan tersebut sebenarnya banyak ya ini juga kita akan menangani hal seperti ini juga ya nah ini ya ini mati nah ini kalau kita lihat ini habis kering ya sehingga dia mati lama-lama mati dan kita akan menghijaukan daunnya beserta menumbuhkan terutama untuk buahnya sahabat tani, sebenarnya nah dalam hal ini mungkin sahabat tani, sebenarnya bisa mempertanyakan apa sih yang harus kita lakukan dalam menangani jeruk kita ketika kita memperdapatkan jeruk kita seperti itu gitu ya apa sih yang harus kita lakukan dalam menangani jeruk kita ketika kita memperdapatkan jeruk kita seperti itu gitu ya salah satunya yaitu sahabatan insulenter yang kita lakukan adalah ini ya, kita memakai bahan salah satunya kita akan memakai semacam antrakol, ini adalah salah satu fungisida, kita tidak bisa menyebut merek ya, tetapi fungisida seperti itu, bisa kita memakai antrakol, diten dan lain-lain ini untuk penyakit berendoknya tadi, sahabatan insulenter kemudian kita habis itu nanti kita campurkan dengan untuk mengejaukan dan menumbuhkan daripada bunga-bunga terhadap jeruk kita supaya subur kembali ini kita kelihatan kayak masih belum ada perangsang-perangsangnya maka kita akan melakukan pemberian pupuk cair yang namanya kita memakai NPK, sahabatan insulenter, yaitu kalau merek kita banyak kita hanya berkonsentrasi terhadap kandungan yang ada dalam pupuk tersebut, dalam NPK yang ada, disini kandungan unsurnya adalah ada nitrogen sebanyak 8,5% fosfornya dan kaliumnya disini kita akan meningkatkan daripada pertumbuhan daripada penghijauan daunnya kenapa? karena kemarin sudah kita melakukan pemupukan kaliumnya untuk merangsang pertumbuhan daripada bunga dan buahnya sekarang kita akan menghijaukan daunnya supaya dengan tujuan bunga akan supaya lebih besar tersebut nah tani sahabat pelentar jadi kita akan melakukan pencampurannya terlebih dahulu ya, kita isi semprot kita ya kita isi ini kurang lebih adalah 12 ya 12 liter maka kita isi terlebih dahulu airnya dengan tujuan supaya nanti pencampurannya lebih gampang ya dan paruh oke, disini sudah setengah kan kita masukkan ke antrakolnya ini tadi kita 4 gram per liter air baik, jadi ini bentuk berupa bubuk ya maka kita lakukan program ini adalah kurang lebih adalah 5 gram ini adalah 5 berarti 5 10 15 oke, 15 gram saja kita kasihkan ya kita dosis kita secukupnya ya kemudian ini kita kasihkan apa namanya kebupuknya tadi ya jadi disini tadi kurang lebih 4 mili ya kita kasihkan 30 cc oke sampai 50 pun boleh kita kasih 60 cc supaya lebih cepat ya masuknya jadi abis itu kita lakukan apa namanya pengaduan supaya rata kita isi kembali oke, kita angkap cukup kita tutup sampai rata kemudian ada juga batangnya ya batang kita sebut juga seperti ini ini contoh yang pernah itu contohnya juga batang batangnya paling penting kita ya di batang kita lakukan penempatan ini ya oke jadi upayakan kita dalam melakukan penyemprotan rata ya sampai ke batang-batangnya ini ya ini sama semuanya ini juga tapi tidak bisa kita lakukan penempatan ini salah satu contoh penyakit bundoknya ya kalau kita nah ini adalah salah satu contoh bentuknya nah kita lakukan penyemprotan ini ya dan semuanya ini nah ini kita lakukan penyemprotannya ini banyak ya serang sama juga kita lakukan penyemprotan tuh salah satu contoh yang pernah ya serutan bakarannya baik sahabat tani sahabat pelenter itu tadi salah satu penanganan tanaman jeruk kita supaya hasilnya kita supaya maksimal tentunya semoga bermanfaat salam pelenter Indonesia